Polres Metro Jakarta Utara berhasil mengungkap kasus pencurian dengan modus pecah kaca mobil mewah. Dalam kasus ini, unit research kriminal Polres Metro Jakarta Utara mengamankan barang bukti berupa dashboard mobil, speedometer, blower AC, dan alat untuk membobol mobil. Tersangka sering mengincar kendaraan mewah yang terparkir pada tempat sepi. Menurut keterangan pihak kepolisian, pelaku sudah melakukan aksinya sebanyak 6 kali di lokasi yang berbeda. Hasil barang curian dijual oleh pelaku dan berhasil meraup keuntungan sampai 3,5 juta rupiah. Akibat perbuatannya, keempat pelaku dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun kurungan penjara. Modus operasi yang dilakukan oleh tersangka ini yaitu mereka berpatroli melihat dan mencari sasaran mobil-mobil mewah yang terparkir tanpa pengawasan yang ketat. Lalu kemudian, kelompok ini melakukan, mendekati sasaran dan parkir di sebelah mobil yang menjadi target mereka. Selanjutnya, mereka beraksi dengan melakukan pembuatan kaca dan melepaskan barang-barang yang mereka incar itu kurang lebih berkisar 10 menit. Setelah itu, barang dibawa lari dan dijual. Dari Jakarta, Tresya dan Anissa melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.